Sejengkal tanah sepercik darah jilid 1. Malam Jumat Kliwon. Langit hitam pekat bagaikan beluduh hitam terhampar luas ditaburi ratna mutu manikam bintang-bintang gemerlapan di angkasa. Tiada segumpal pun awan putih. Jutaan bintang berkedip penuh rahasia, saling bercengkerama membicarakan rahasia alam dalam bahasa. Yang bisu. Cahaya dingin redup jutaan bintang menciptakan bayang, bayang raksasa beraneka bentuk dari pohon-pohon. Dalam kediamannya, antara cahaya redup dan bayangan, pohon-pohon itu lebih hidup daripada di kalas yang kehidupan penuh rahasia. Angin semilir berbisik-bisik. Para penghuni pohon besar agaknya merundingkan sesuatu, merasakan datangnya sesuatu yang hebat, malah petaka yang hanya mampu dilakukan oleh makhluk yang disebut manusia. Bahkan para makhluk halus gemetar dibuatnya, melihat apa yang akan terjadi sebagai akibat olah manusia, makhluk yang mereka takuti. Rumah bilik bambu sederhana itu berdiri agak terpencil, di ujung dusun yang sudah tidur lelap itu. Lebih tepat dinamakan padepokan, tempat tinggal seorang petani setengah pertapa yang suka hidup menyendiri dan menyepi. Rumah itu nampak sunyi dan gelap, seolah-olah tiada penghuninya. Akan tetapi, di ruangan belakang, yang dijadikan pula sebagai sanggar pamujan atau tempat bersamadi, duduklah seorang laki-laki bagaikan arca batu. Kedua kakinya bersilah dengan sikap bunga patma, kedua kaki saling tertumpang di paha, kedua lengan berbilang merangkul pundak, tubuhnya yang tegap kokoh itu tegak lurus, kedua mata terpejam. Dari pernapasannya dapat diketahui bahwa dia tidak sedang bersamadi, akan tetapi seluruh perhatiannya bersatu penuh kewaspadaan karena pria ini pun dapat merasakan sesuatu yang akan terjadi, yang agaknya makin dekat menghampirinya dengan ancaman yang mengerikan. Sejenak jantungnya berdebar dan rasa gelisah mengguncang batinnya ketika pikirannya membayangkan kemungkinan datangnya marah bahaya. Rasa takut tercipta oleh pikiran sendiri. Pikiran membayangkan sesuatu yang tidak ada, yang mungkin terjadi, yang mencelakakan, dan muncullah rasa takut. Hangwilah heng, nirbaya sedia rahayu, bibirnya berkomat kamit dan suaranya sendiri ini mengusir bayangan pikiran. Maka tenang kembalilah hatinya, heninglah batinnya. Dan kewaspadapanya pun kembali. Dia siap menghadapi apapun juga karena dia yakin bahwa sepandai-pandainya manusia, siapapun dia, pada akhirnya akan menyerah kepada nasib, kepada keputusan dari kekuasaan yang paling tinggi, yang tak terukur oleh akal budi dan kemampuan manusia. Hidup dan mati hanyalah terlaksananya garis yang telah ditentukan sebelumnya. Dia hanya harus berik setiar, itulah wajib. Senyum ketenangan menghias wajah yang sudah tidak muda lagi itu. Ruangan sanggar pamujan itu terbuka dan sinar angkasa berbintang menerangi wajahnya, keharuman malam menembus sidungnya dan tembang malam kutu-kutu dan belalang memasuki telinganya. Kibaka memang tidak muda lagi. Usianya sudah 60 tahunan walaupun tubuhnya masih tegap dan kokoh kuat, tubuh seorang petani yang setiap hari menggeluti tanah dengan kerja keras. Dia pun bukan petani biasa, bukan pula pertapa biasa. Ketika mudanya, dia seorang yang perkasa, tangkas dan sakti mandraguna. Pernah nama baka malang melintang di lembah sungai berantas, disegani dan dihormati, bukan sebagai seorang penjahat, melainkan sebagai seorang gagah perkasa yang selalu menentang pelaku-pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, semua itu telah ditinggalkannya. Bahkan Kibaka lalu lenyap dari dunia ramai, menyembunyikan diri. Dia malu. Kakaknya, yang juga terkenal sebagai seorang yang sakti mandraguna, yang bernama Kibaya, telah memberontak terhadap kerajaan Singasari. Merampok, membunuh rakyat, menentang kerajaan, sampai akhirnya kakaknya itu ditumpas dan terbunuh. Dia malu, dan dia pun menghilang, menjadi petani setengah pertapa di dusun kecil itu, dusun kelinting yang sepi, jauh dari keramaian kota dan kerajaan, bahkan jauh pula dari pamong araja yang paling kecil pangkatnya sekalipun akan tetapi malam ini, malam Jumat Kliwon yang lain daripada biasanya. Kibaka masih bersilah dengan hening, seluruh panca inderanya bersatu dan tepat pada saat tengah malam. Tiba, tiba segalanya itu terhenti, seolah-olah dunia ini berhenti berputar pada detik tengah malam itu, seperti yang hafal olehnya, Rep Sidempermanem Tanana Sabawaning Walang Alisik, Gegodongan Tanana Obah, Samirana Datan Surailir, Sunyi Senyap Hening tiada suara belalang berbisik, tiada daun bergerak, angin pun tiada sumilir, detik itu, detik tengah malam yang sejak tadi ditunggunya, karena dia tahu bahwa setiap tengah malam ada tiba detik seperti ini, di mana segala sesuatu berhenti sesaat, dan Kibaka memusatkan seluruh keadaan dirinya lahir batin kepada Hyang Wisesa. Duh Gusti, hamba menyerahkan segala yang ada ini kepada Paduka, dengan rela, dengan pasrah, kulik, 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 burung malam itu terbang lewat, jeritanya memecah keheningan sedetik saja. Cuping hidung Kibaka kembang kempis ketika dia mencium bau keharuman yang tidak wajar, bau sari cendana, bukan bau pohon, rumput dan tanah. Dan dia pun sudah siap siaga kembali. Setelah keadaan di luar dirinya itu menyeretnya ke dalam kesadaran, dia pun mengenangkan segala yang terjadi. Sebagai seorang bekas pendekar yang banyak tahu akan dunianya kaum gento, rampok, maling, kecu, bajak dan gerombolan-gerombolan pengumbar angkara murka, budak-budak nafsu lobata mak dan kesenangan, pengejar, pengejar kekuasan duniawi tanpa memperdulikan kera demi tercapainya kepuasan nafsu, dia tahu bahwa kini terjadi geger di dunia yang hitam itu. Baru saja kakaknya, Kibaya, mengumpulkan para gerombolan jahat itu untuk diajak bersekutu, dihasutnya untuk menentang pemerintah kerajaan Singasari. Gerakan kakaknya itu gagal, dapat dihancurkan, Kibaya tewas dan sekutunya lari cerai berai, banyak pula yang tewas. Kemudian, aman untuk sementara. Kemudian kerajaan Singasari mengerahkan semua kekuatan pasukannya, dikirimnya pasukan yang besar itu ke negeri Malayu, dengan harapan negeri itu akan menerima. Kedaulatan dan kekuasaan Singasari dengan damai dan sukarela, tanpa perang karena memang kekuasaan dan pengaruh Singasari sudah terkenal sampai ke negeri itu. Peristiwa pengiriman pasukan besar inilah yang mengegerkan dunia hitam. Pasukan besar, berikut para senopati yang gagah perkasa, meninggalkan kerajaan. Kalau kucing-kucing berada di rumah, tentu tikus-tikus tidak berani berkeliaran. Akan tetapi kini kucing, kucing itu pergi, rumah kosong tanpa penjaga yang tangguh, dan tikus-tikus pun mulai bergerak. Kibakatau benar akan hal ini. Dan D.J.A. pun tahu bahwa begitu hamba-hamba nafsu yang selalu mempergunakan hukum rimba itu berani bergerak bebas, tentu dirinya menjadi sasaran. Pertama, karena dia tidak sudi membantu mendiang kibaya sehingga dia dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dan kedua, apalagi kalau bukan karena tombak terjanir malah. Tombak pusaka itu dikenal dengan sebutan kia-geng terjanir malah, sebuah tombak penolak bala, tombak yang dikeramatkan, memiliki petuah pelindung diri dan bahkan keluarga, juga negara. Menurut cerita orang dari mulut ke mulut, kia-geng terjanir malah pernah menjadi pusaka seng Prabu Sanjaya dari Kerajaan Mataram, 500 tahun yang lalu. Menurut kata orang, kibaka sendiri belum pernah membuktikannya, demikian ampuhnya kia-geng terjanir malah sehingga dengan mengacungkannya, air banjir yang merusak dusun dapat dibelokan, bahkan kebakaran besar dapat dipadamkan. Semua niat buruk dalam hati musuh dapat ditundukan dan dipatahkan, demikian ampuhnya tombak pusaka kia-geng terjanir malah. Kibaka tahu bahwa akhirnya mereka akan berdatangan, manusia, manusia berwata iblis itu. Dan sekaranglah saat terbaik bagi mereka untuk muncul di dunia ramai, selagi kerajaan lemah ditinggalkan pasukan dan para senopati perkasa ke tanah Malayu. Karena sudah dapat diduganya sebelumnya, dia sudah siap siaga. Sebulan yang lalu putranya, Nur Seta, telah disuruhnya pergi dari situ. Disuruhnya pergi bertapa ke Guha Kantong, Bolong di tebing pantai laut selatan yang curam itu. Sebuah Guha yang menurut Dongeng pernah menjadi tempat pertapaan Kipetruk, ponakawan yang amat terkenal dari keluarga Pandawa. Karena itu diberi nama Guha Kantong Bolong karena Kantong Bolong adalah satu di antara nama Poyokan Kipetruk. Tiba-tiba terdengar bunyi suling di tiup orang. Kibaka tetap tidak bergerak, akan tetapi telinganya mendengarkan penuh perhatian. Dia mengenal suara suling itu. Nadanya selendro, cengkok banyu wangen. Siapa lagi kalau bukan kisar dulu. Akan tetapi dia diam saja, menanti sampai peniup suling itu menyelesaikan lagunya. Sebuah lagu tantangan. Jelas. Namun tak ditanggapinya. Dia takkan mendahului. Biarlah mereka itu membuat gerakan pertama, membuat gebrakan pendahuluan, baru dia akan memperlihatkan siapa sebenarnya Kibaka. Bukan orang yang mudah digertak begitu saja. Seorang jantan tulen. Tak pernah merasa takut karena bersenjatakan kebenaran yang diakininya. Belum habis suara suling itu di tiup orang, lapat-lapat terdengar suara orang bertembang. Suaranya merdu dan jelas, tembangnya pangkur dan isi lagunya juga tantangan. Dia pun segera mengenal siapa penembang itu. Siapa lagi kalau bukan gagak ulung, si metuk keranjang itu. Kemudian terdengar suara tembang lain. Kidung yang ditembangkan ini agak asing, dengan suara meliuk-liuk memelas, akan tetapi segera dia mengenalnya sebagai tembang dari tanah pasundan. Suara itu merdu bukan main, suara seorang wanita, demikian lembutnya, demikian menyentus sehingga Kibaka merasa betapa suara itu menyusup ke dalam kalbunya. Cepat dia menarik nafas panjang dan mengerahkan tenaga sakti untuk melawan pengaruh kidung yang demikian kuat itu. Heran, dedeh Sawitri juga datang, pikirnya, kaget juga. Tak disangkanya tokoh wanita daya ipasundan itu datang pula bersama yang lain. Akan. Ramai sekali ini, pikirnya gembira. Sedikit pun tidak ada rasa takut dan was-was seorang satria harus berani menghadapi apapun dan siapapun. Kebenaran merupakan senjata pamungkas yang amat ampuh. Badan boleh hancur, nyawa boleh melayang, namun kebenaran akan tetap menghidupkan semangat juangnya. Kurang lebih setengah jam lewat tengah malam. Bintang-bintang di langit semakin cemerlang cahayanya, redup dingin kehijauan sinarnya menerangi sanggar pamujan yang terbuka itu. Kibaka maklum akan kehadiran beberapa orang mengepung sanggar pamujan, makin lama mereka semakin mendekat dan kini sudah terasa olehnya kehadiran mereka di sekelilingnya. Sedikitnya tentu ada lima orang yang berada dekat di sekelilingnya, tidak ada jarak liga tombak, dan dia dapat menduga bahwa banyak lagi yang mengepung tempat itu dari jarak aman, agak jauh. Lapat-lapat terdengar suara berisik mereka, seperti sarang lebah diganggu, diseling suara dehem dan gerutu. Hem, SSSSS, hahaha, kakang baka, benarkah engkau telah menjadi orang yang demikian angkuhnya sehingga tidak lagi mau menyambut datangnya tamu. Tiba-tiba terdengar suara orang, suaranya serak dan diseling suara mendesis seperti ular atau seperti orang sakit gigi. Kibaka membuka matanya, tersenyum. Wajahnya cerah ketika sinar sejuta bintang menimpa wajahnya yang agak ditengadahkan. Seraut wajah yang ganteng dan gagah. Seperti itulah agaknya wajah sang gatut kaca kalau sudah berusia 60 tahun. Kunisnya masih tebal dan melintang garang walaupun sudah bercampur uban, matanya ketika terbuka nampak lebar dan mencorong, menyambar-nyambar ke kanan-kiri dengan tenang namun dengan kekuatan seperti kilat menghunjam. Bakat tersenyum, otot didagu dan leharnya mengejang, memberi gambaran kejantanan perkasa. Adi Sardulo, aku tidak tahu bagaimana caranya menyambut tamu tak diundang yang datang pada tengah malam buta. Keangkuhan hanyalah kedok yang suka dipakai orang bodoh yang merasa pintar untuk menyembunyikan kebodohannya. Aku seorang bodoh yang lugu, tahu benar akan kebodohanku, maka aku tidak membutuhkan keangkuhan Andika datang tanpa diundang. Nah, masuk sajalah, Adi Sardulo tiba-tiba ada bayangan berkelebat menyambar memasuki sanggar pamujan, bagaikan seekor burung Garuda terbang masuk dan tahu-tahu, seorang laki-laki telah berdiri di atas sebongkah batu yang berada dua tombak li depan kibaka. Laki, laki itu berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi urus dengan wajah yang kurus seperti tengorak terbungkus kulit, mukanya licin tanpa kumis dan jenggot, matanya sipit terpejam, dan pakaiannya serba hitam, dengan ikat pinggang berwarna putih dari sutra panjang seperti selendang. Tangan kirinya memegang sebatang suling bambu hitam pula. Begitu kedua kakinya hinggap di atas batu, laki-laki ini mengeluarkan suara mendesis yang menggetarkan jantung, mendekati lengking, dan sebongkah batu yang diinjaknya itu amblas ke dalam tanah, lantai sanggar pamujan itu. Kibika masih tetap tersenyum, dia diang-dia maklum bahwa adik sepergurut mendiang kibaya kakaknya itu ternyata telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu tenaga dalam. Itulah ilmu memberatkan tubuh yang dipamerkan sehingga batu itu tidak kuat menahan beban badannya sehingga amblas jelaslah sudah. Orang yang datang-datang memamerkan kekuatannya, sudah tentu bermaksud menggertak untuk memaksakan kehendaknya melalui kekerasan. Adi Sardulo, kalau kunjunganmu ini hanya untuk pamer kekuatan, sungguh tidak lucu. Lihat, jutaan bintang di angkasa menyaksikan perbuatanmu, apakah engkau tidak malu? Apa artinya kekuatanmu itu bagi kesaktian bintang-bintang itu? Kakang baka, aku datang dengan niat baik. Kalau tidak, apakah kau kira masih hidup sekarang? Tentu sudah ku serang sejak tadi dengan sulingku, hem, mati hidupku di dalam tangan yang widi, Sardulo. Nah, katakan, apakah keperluanmu datang berkunjung di tengah malam buta begini? Kisar dulu memandang ke sekelilingnya dan kembali dia mendesis. SSSSSH Hem, banyak orang mendengarkan kita, Kakang baka. Akan tetapi biarlah, ku kira kedatangan mereka pun mempunyai niat yang tidak jauh bedanya. Aku datang untuk mengingatkanmu akan kematian Kakang Baya Raja. Hem, Adi Sardulo Kakang Baya telah lama meninggal dunia, apalagi yang harus diingat SSSS. Dengar suara hianat Kisar dulu meludah ke kiri dan air ludahnya mengeluarkan bunyi keras ketika mengenai tanah. Kakang baka, saudara kita itu mati terbunuh. Sekaranglah tiba saatnya kita membalas dendam atas kematiannya. Kajagat Dewa Bataraki baka berseru lirih, lalu kepada siapa kita harus membalas dendam atas kematian Kakang Baya, Adi Sardulo SSSS. SSSS. Kakang baka tidak perlu berpura-pura. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada kerajaan Singasari? Kerajaan Singasari yang menumpas Kakang Baya, dan terutama sekali kepada Raden Wijaya karena dialah yang memimpin pasukan yang telah menewaskan Kakang Baya. Engkau keliru, Adi Sardulo. Tidak ada manusia mampu membunuh manusia lain, pembunuh tunggal hanyalah seng yang pamungkas. Tangan manusia hanya menjadi alat belaka. Hidup mati berada di tangan Hyang Widi. Kalau seng yang pamungkas sudi menghendaki, siapapun akan mati. Dengar kera apapun. Kalau engkau hendak membalas dendam, sepatutnya engkau membalas kepada hyang pamungkas yang kau gila, Kakang Baka. Bagaimanja mungkin aku membalas kepada seng pembel hidup dan seng pencabut nyawana? Kalau tidak mungkin, buanglah dendamu jauh-jauh. Mendiang Kakang Baya meninggal dunia karena akibat olahnya sendiri. Dia merampok, membunuh, memberontak, melanggar semua hukum para dewata dan hukum para manusia. Apapula yang perlu disesalkan kecuali bahwa dia mati dalam keadaan menyimpang dari kebenaran? Mati hidup bukan urusan manusia, akan tetapi kelakuan benar atau jahat sepenuhnya berada di tangan kita sendiri, Kakang Baka. Sejak dahulu engkau memang pengkhianat. Tidak membela kakak sendiri, bahkan melarikan diri dan menyembunyikan diri. Dan kini pun mengelak dari tanggung jawab membalas dendam. Laki, laki macam apakah engkau ini tiba-tiba kibaka bangkit berdiri? Tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kokoh kuat dan penuh wibawa. Dadanya yang tak tertutup pakaian itu bidang dan kokoh seperti batu krang yang tidak akan gentar menghadapi hantaman setiap gelombang yang datang menerpa. Sepasang matanya yang lebar itu mencorong penuh semangat hidup. Kisar dulu. Namaku Baka dan aku seorang laki-laki sejati. Seorang laki-laki haruslah mempunyai pendirian dalam hidupnya, haruslah mampu menemukan kebenaran di dalam pandangannya dan setia terhadap kebenaran itu. Tanpa kesetiaan terhadap kebenaran yang didamakannya, dia tidak patut dinamakan laki-laki. Aku adalah seorang kaula singasari dan sebagai seorang kaula, aku harus setia kepada negara dan bangsa. Sejengkal tanah hanyalah tanah, namun disitulah kita berpijak, kita hidup dan kita matil sepercik darah hanyalah darah, namun dengan itulah kita. Hidup, kita memiliki kehormatan. Kalau para pimpinan di negara ku kuanggap tidak benar, sebagai kaula maka kewajibanku adalah untuk menyadarkan dan mengingatkan, demi negara, demi bangsa. Kalau para pemimpin di negara ku kuanggap benar, sebagai kaula maka kewajibanku adalah untuk mendukung dan membela. Kedua hal ini akan ku lakukan demi negara dan bangsa, kalau perlu ku pertaruhkan dengan selembar nyawaku, biarpun kakang bayak itu kakangku sendiri, akan tetapi dia membahayakan kewibawaan negara, membahayakan keamanan bangsa. Tentu saja aku tidak sudi membantunya, bahkan aku bersyukur bahwa akhirnya dia dapat dibinasakan. Nah, aku sudah bicara, tidak ada apa-apa lagi yang perlu diperbincangkan setelah berkata demikian, Kibaka duduk bersilah kembali di atas batu tempat dia bersama di. Hening sejenak setelah suara Kibaka yang lantang tadi terdengar. Kata demi kata bukan hanya menghunjam ke dalam batin Kisar Dulo, akan tetapi agaknya juga dirasakan benar oleh setiap orang yang mendengarkan pada waktu itu. Tiba, tiba Kisar Dulo mengeluarkan suara mendesis hebat, air ludahnya sampai memercik-mercik keluar, matanya yang sipit agak melebar dan kelihatan merah. Dia sudah marah sekali. Kemudian, dia mengeluarkan suara mendesis yang dilanjutkan gerengan seperti seekor binatang buas dan tubuh yang jangkung itu telah menerjang ke arah Kibaka dengan dasyatnya. Sukar mengikuti gerakan tubuhnya yang secepat itu, seperti kilat menyambar, didahului suling bambu hitamnya yang nenghantam ke arah dada Kibaka. Suling itu berubah menjadi sinar hitam bergulung, gulung, dan serangan itu didahului oleh sambaran angin yang berputar seperti angin lesus. Kibaka mengenal baik Kisar Dulo yang memiliki Aji Gereng Sardulo, Auman Harimau, dan juga Aji Suling Lesus. Dia pun tahu bahwa Kisar Dulo juga mengenal dirinya, maka sekali. Serang, tentu Kisar Dulo tidak main-main dan berusaha untuk mencapai kemenangan sekali pukul. Dalam serangan ini, tentu Kisar Dulo mengeluarkan Ajinya yang paling ampuh dan tenaganya yang paling kuat. Dia pun sudah siap dan melihat hantaman suling dengan Aji Suling Lesus, dibarengi gerengan seperti harimau mengamuk, dia tidak mau sembarangan menangkis dengan tubuh masih duduk bersila, tiba-tiba tubuhnya itu melayang meninggalkan batu di mana dia duduk bersila. Memindahkan tubuh dalam keadaan masih duduk bersila ini bukanlah ilmu sembarangan saja. Hanya orang yang sudah memiliki kesaktian tinggi saja mampu melakukannya, apalagi gerakan itu dilakukan tiba-tiba untuk menghindarkan serangan maut yang demikian dasyatnya. Dar terdengar suara keras dan nampak debu mengepul memenuhi ruangan anggar pamujan itu, batu, batu kecil berterbangan ke sana sini dan ternyata batu besar yang tadi diduduk kiki baka kini telah hancur berkeping-keping, tidak kuat menerima hantaman kisar dulu dalam serangan maut yang dasyat tadi. Bahkan dinding bambu di belakang batu itu pun ikut pula reboh, membawa sebagian genteng, menimbulkan suara berisiki kisar dulu, membangun adalah pekerjaan manusia bijaksana, sebaliknya merusak hanyalah permainan kanak-kanak bodoh dan manusia-manusia picik yang bejat ahlaknya. Engkau datang-datang hanya menimbulkan pengerusakan, sungguh menjijikan kata kibaka yang kini sudah berdiri dengan sikap tenang dengan kedua lengan bersedakap dan sinar mata penuh teguran memandang wajah kuruj seperti tengkorak hidup itu. Kisar dulu merasa malu, juga penasaran sekali. Serangannya tadi hebat bukan main, sudah diperhitungkannya baik, baik dan dia hampir yakin bahwa sekali serang, kibaka tentu akan roboh tewas, setidaknya terluka parah. Akan tetapi, apa hasilnya? Dia hanya menghancurkan batu dan merobohkan dinding bambu. Babo-babo, keparat. Jangan engkau mengelak, baka. Belum lecet kulitmu, belum retak tulamu, belum menetes darah dan engkau sudah lari dari seranganku, haha. Pengecut, hadapilah seranganku kalau engkau seorang jantan sejati muka yang gagah itu menjadi agak kemerahan. Ucapan itu memanaskan telinga dan hitam sardulo namamu, seperti harimau pulau watakmu. Sombong, tinggi hati dan memandang remeh orang lain. Majulah, sardulo, dan kerahkan semua aji kedikdayaanmu katanya, suaranya masih tenang, setenang hatinya yang tidak mudah terguncang walau dia mulai panas. Kisar dulu yang sudah penasaran dan marah sekali, kini memutar-mutar suling hitamnya di atas kepala dan terdengarlah suara mengaung, naung, seolah-olah suling itu ditiup dan dimainkan orang. Suara itu makin lama makin tinggi melengking ketika putaran itu makin cepat dan lenyaplah bentuk sulingnya, berubah menjadi sinar hitam yang melengking-lengking. Itulah puncak dari aji suling lesus. Kini kisar dulu tidak mau bergerak kepalang tanggung, dia mulai maju dengan langkah-langkah teratur, bermain silat dengan berjingkat, gerakannya aneh dan berputar-putar, seolah-olah tubuhnya dituntun oleh gerakan suling yang menjadi gulungan sinar hitam, menghampiri Ki Baka yang sudah siap. Ki Baka juga maklum akan kehebatan lawan, maka dia pun menurunkan kedua lengan yang tadi bersedakap, lalu kedua kakinya terpentang lebar berdiri kokoh kuat bagaikan sebatang pohon karena dia memang sedang mengerahkan ajinya yang disebut Aji Wandin Kingkin beringin kokoh. Dengan aji ini kedua kakinya seperti menghisap tenaga dari bumi, seolah-olah akar, akar pohon beringin yang menyedot kekuatan dari bumi dan mengalirlah Aji Sari Patolo, Sari Bumi, ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang memenuhi tubuhnya pada. Saat itu sukar dibayangkan kehebatannya dan pada saat Kisar Dulo menyerangnya sambil mengeluarkan desis yang dilanjutkan gerengan seperti harimau, Ki Baka lalu menggerakkan kedua tangannya, mennyam hut dengan dorongan kedua telapak tangan dengan Aji Bajra Denta, kilat putih. Des tubuh yang tinggi kurus dari Kisar Dulo seperti disambar petir, terdorong ke belakang dan berputaran, terhuyung, kemudian terpelanting dan bergulingan seperti sehelai daun kering tertiup angin. Ketika tubuhnya tiba di luar sanggar pamuja dan dia berhasil bangkit duduk, nampak dia muntah dan darah segar keluar dari mulutnya. Kakek tinggi kurus ini cepat duduk bersila dan mengatur pernapasannya yang terengah, engah, untuk menyelamatkan nyawanya karena dia telah terluka sebelah dalam tubuhnya oleh guncangan hebat dan oleh tenaganya sendiri yang membalik. Masih untung baginya bahwa Ki Baka tadi bergerak hanya untuk menangkis dan menolak tenaga serangannya, bukan untuk menyerangnya. Kalau Ki Baka tadi berniat menyerangnya, tentu tidak akan seringan itu akibatnya, dan mungkin saja dia tidak akan mampu bangkit lagi. Kini muncullah seorang laki-laki yang tampan. Usianya kurang lebih 45 tahun, tubuhnya sedang dan tegap, pakaiannya seperti priayi saja, pesolek dan tampan, wajahnya tersenyum, senyum ketika dia melangkah masuk ke dalam sanggar pamuja dan berhadapan dengan Ki Baka yang masih berdiri di situ dan kini sudah bersedakap lagi Sampurasun, Ki Baka yang gagah perkasa kata-kata laki-laki itu, orang yang tadi bertembang pangkur dengan nada penuh tantangan. Dirgahayu kepadamu, Gagak Wulung jawab Ki Baka dengan sikap manis dan hormat. Angin baik apakah yang meniupkan Andika sampai ke tempat ini di malam yang mulia ini? Apakah ingin menikmati keindahan dan kesucian malam? Jumat Kliwon bersamaku mencoba untuk menghitung jumlahnya bintang di langit? Laki-laki tampan yang bernama Gagak Wulung itu tertawa bergelak, suara ketawanya genit dan dibuat-buat agar terdengar gagah dan menarik. Memang Gagak Wulung ini terkenal sekali, selain terkenal sebagai seorang jagoan dikediri yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, Ditdaya dan Sakti Mandraguna juga dia terkenal sebagai seorang pria matuk keranjang, seorang perayu wanita yang tidak ketulungan lagi. Istilahnya tukmis, batuk kelimis, yaitu tidak tahan kalau melibat wanita yang batuknya kelimis, dahinya halus, dalam arti cantik manis. Siapapun wanita itu, perawan atau janda, tunangan atau istri orang pasti akan digodanya dengan rayuan mautnya entah berapa banyak sudah wanita yang jatuh ke dalam pelukannya, melalui bujuk rayu atau kalau perlu melalui kekerasan. Dan memang dia seorang pria yang tampan dan gagah, pandai pula merayu sehingga sukar bagi wanita untuk menolaknya. Hahaha! Kibaka yang bijaksana! Aku belumlah sepandai Yandika yang sudah mampu menghitung jumlahnya bintang di langit. Kemampuanku barulah menghitung jumlah perempuan jelita yang pernah duduk di atas pangkuanku, Hahaha! Kedatanganku ini selain membawa salam hangat dari para rekan di Kediri, juga menyampaikan undangan mereka kepadamu, Kibaka! Kami amat mengharapkan bantuanmu dan kerjasama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Kibaka memandang dengan matlah, terbelalak. Heran dia mendengar seorang seperti Gagakulung ini menyebut-nyebut tentang kebenaran dan keadilan. Padahal dia tahu benar siapa Gagakulung ini. Seorang hamba nafsu berahi yang juga malang melintang mengandalkan kepandainya, menegakkan hukum rimba yang sama sekali tidak mengenal kaedah kebenaran dan keadilan. Apa maksudnya kini, di malam? Jumat yang keramat, secara tiba-tiba bicara tentang penegakan kebenaran dan keadilan? Maaf kalau aku belum tanggap akan maksud hatimu, Kisanak, kata Kibaka halus. Akan tetapi, kebenaran dan keadilan macam apakah yang kau maksudkan itu? Kalau memang kebenaran dan keadilan yang kau bawa dan tawarkan kepadaku, sudah tentu Kibaka siap mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkannya. Hahaha, bagus, bagus. Memang siapapun tahu bahwa Kibaka adalah seorang satria sejati, seorang pendekar perkasa, seorang gagah yang patut dihormati. Kibaka, tentu engkau tahu bahwa dahulu kerajaan Dha adalah kerajaan yang besar dan siapakah yang tidak tahu akan Seng Prabu Dandang Genduis? Siapa tidak mengenal nama besar Seng Prabu Kertajaya? Sayang bahwa ketika itu orang, orang seperti kita belum terlahir sehingga ada saja orang hina dari dusun, seorang maling biasa yang bernama Kainarok sempat bangkit dan mengumpulkan kekuatan menghancurkan ke diri yang jaya. Akibatnya, sampai kini ke diri menjadi taklukan singa sari. Tidakkah merupakan suatu penegakan kebenaran dan keadilan kalau kini orang-orang gagah berusaha untuk membangkitkan kembali kejayaan ke diri? Nah, Andika diundang untuk itu, Kibaka. Marilah ikut bersamaku untuk menemui para satria dan pendekar untuk membicarakan usaha penegakan kebenaran dan keadilan itu Kibaka mengerutkan alisnya. Hem, omongan apakah yang kau keluarkan itu, gagak wulung? Apakah engkau hendak memujuk aku untuk mengotorkan tanganku dengan permainan pemberontak? Apakah engkau, dengan kata-katamu yang halus, dengan lidahmu yang tajam, hendak memujuk agar aku membalikan punggungku terhadap Seng Prabu Kertanegara, keturunan dari dua orang pangeran, yaitu Seng Pangeran Rangga Wuni dan Seng Pangeran Mahsa Cempaka, kepada siapa di waktu muda aku telah menjadi pengawal dan senopati mereka? Ketahuilah, gagak wulung. Orang harus tegak di atas bumi di mana kedua kakinya berperijak. Kalau engkau sebagai orang titik kediri, hal itu adalah hakmu, bahkan mungkin kewajibanmu. Akan tetapi aku orang Singasari dan aku akan membela Singasari. Aku bukan bangsawan, bukan darah keraton din keluarga raja, oleh karena itu, urusan kerajaan bukanlah urusanku. Aku hanyalah kau lah yang harus setia kepada penguasanya, Selama penguasa itu benar dan menurut aku, Seng Prabu Kertanegara adalah seorang penguasa yang bijaksana dan patut dibelakawulannya. Nah, simpan bujuk rayumu untuk orang-orang kediri. Juga ingatlah, bukankah sikap Seng Prabu Kertanegara amat baik dan bijaksana terhadap kediri? Biarpun kediri sudah ditaklukan, bukankah keluarga rajamu masih diberi hak hidup dan kedaulatan? Bahkan diajak berbesan. Nah, sudah cukuplah aku bicara, jangan engkau mengeluarkan kata-kata beracun yang amat berbahaya. Persatuan adalah usaha pembangunan yang bijaksana, akan tetapi perpecahan adalah usaha pengerusakan yang picik dan bahkan jahat buka gagak ulung menjadi merah. Semua jawaban itu sudah merupakan pukulan kata-kata yang melumpuhkannya. Akan tetapi tentu saja dia merasa malu untuk mundur begitu saja sebelum berusaha sekuatnya. Kembali dia tertawa dan suara ketawanya semakin nyaring, untuk menutupi rasa malunya. Ha, ha ha, ha engkau memang seorang yang terkenal keras hati dan keras kepala, Ki Baka. Tidak mengherankan kalau kerabatmu sendiri memusuhimu dan engkau dianggap sebagai pengkhianat. Akan tetapi sudahlah, kedatanganku bukan untuk memujukmu menjadi sekutu dan sahabat kami, melainkan untuk menyerahkan Ki Ageng Tejan Nirmala kepadaku. Serahkan Tejan Nirmala kepadaku dan aku akan pergi sebagai seorang tamu yang baik dan berterima kasih, Ki Baka, hem, nampaklah belangnya kini. Memang sebaiknya jujur saja, gagak ulung. Engkau datang hendak merampok. Ki Ageng Tejan Nirmala, begitu saja, tidak perlu memakai kata-kata yang berliku, liku. Akan tetapi, pusaka itu sama sekali tidak cocok untuk golonganmu. Gagak ulung. Untuk apa engkau minta Ki Ageng Tejan Nirmala? Pusaka itu adalah penolak bala, sedangkan golonganmu adalah justru pengundang malapetaka. Kebalikannya, gagak ulung. Tombak pusaka Ki Ageng Tejan Nirmala sama sekali tidak akan berjodoh dengan golonganmu, cukup semua alasan itu. Serahkan tombak pusaka Tejan Nirmala atau terpaksa aku akan mempergunakan kekerasan, Ki Baka, Ki Baka tersenyum. Dia tidak menjadi heran karena dia sudah mengenal benar watak orang-orang seperti gagak ulung. Engkau melihat sendiri tombak pusaka itu tidak berada di tanganku, dan andai kata adat pun tidak akan ku berikan kepadamu. Nah, apa yang ikan kau lakukan terhadap diriku ini, gagak ulung babo-babo, keparat. Engkau menantangku jangan mengira aku selemah kisar dulu yang hanya pandai mengaum seperti hari mau, Ki Baka. Sumbarmu seperti dapat membendung air kali berantas seperti dapat melompati puncak gunung Semeruhem, kau minta gending apa, akan kulayani. Gagak ulung hei itah gagak ulung lalu memasang kuda-kuda, mengangkat kaki kanan ke atas, ditekuk lutut dan pergelangannya, menunjuk ke depan, sedangkan kaki kiri tegak lurus, menyerong dan ke samping, tangan kanan dibuka dengan ibu jari ditekuk diletakkan telentang di pinggang, tangan kiri juga dibuka dan diletakkan di depan dada seperti setengah sembah, matanya melirik ke arah Ki Baka, sikapnya itu gagah sekali, merupakan pembukaan pencak silat yang penuh gaya, juga mengandung penghimpunan tenaga sakti karena kedua tangan itu mula gemetar, lalu menggigil, dan nampaklah uat mengepul dari kedua telapak tangan yang menjadi kemerahan itu. Ki Baka terkejut. Dia pernah mendengar tentang ilmu atau aji yang bernama aji hasta rudira, tangan darah, atau hasta jingga, tangan jingga. Yang manakah ini? Agaknya hasta jingga, pikirnya dan dugaannya memang benar. Itulah aji hasta jingga yang berhawap panas sekali. Kedua telapak tangan gagah kulung menjadi kemerahan dan mengepulkan uap putih seperti asap. Baru tersentuh saja sudah panas, dan kalau terkena pukulan telapak tangan ini, tubuh lawan dapat menjadi hangus kulitnya dan patah, patah tulangnya. Bukan hanya aji ini sangat ampuh, akan tetapi gagah kulung juga merupakan seorang ahli pencak silat yang cekatan dan gerakannya indah. Sekali dia tidak hanya menguasai aliran ilmu pencak silat dari dalam kerajaan Daha, bahkan dia telah pula mempelajari aliran dari pesisir Kidul, Pantai Selatan, dan pernah pula dia berguru kepada seorang pendeta budis bangsa Cina yang merantau sampai ke Kediri, mempelajari ilmu silat yang amat cepat dan aneh, yang gerak-geriknya seperti gerak-gerik seekor monyet dan diberi nama aji wanoro sekti, kerasakti. Selain itu, gagah kulung juga memiliki suatu ilmu yang amat buas, yang diberi nama aji gagah krodra, gagah kebuas, dengan loncatan, loncatan seperti terbang dan cakaran-cakaran yang mematikan. Ki baka bersikap tenang. Dia belum pernah bertanding melawan jagoan ini, walaupun sudah lama dia mendengar nama besar gagah kulung sebagai seorang ahli pencak silai yang sukar dicari bandingnya. Orang ini bukan musuhnya, dan sesungguhnya, sudah bertahun-tahun dia sudah melenyapkan semua kebencian dari dalam hatinya sehingga dia tidak pernah punya musuh. Dia boleh saja dimusuhi orang karena hal itu merupakan urusan orang itu sendiri, akan tetapi dia tidak akan memusuhi orang lain. Gagah wulung ini datang untuk merampas ki ageng terjanir malah. Memang pada saat itu, tombak pusaka itu tidak berada padanya, namun, bagaimanapun juga, dia harus mencegah pusaka itu terjatuh ke tangan orang-orang dari golongan hitam. Tombak pusaka itu tidak boleh sekali-kali disalahgunakan orang. Tombak pusaka itu, seperti segala benda lain di dunia ini, dapat saja diselewengkan dan disalahgunakan. Pijar bunga api dapat menghidupkan orang, dapat dipergunakan untuk menerangi kegelapan dan memasak makanan, memasak air dan sebagainya. Namun, pijar bunga api itu pun dapat saja disalahgunakan, dipergunakan untuk membakar rumah orang misalnya. Karena itu, dia harus mempertahankan ki ageng terjanir malah dari sentuhan mereka yang menjadi hamba nafsu agar keagungan dan kesucian pusaka keramat itu tidak tercemar dan ternoda. Hiyaat, tiba, tiba gagah kulung yang setapak demi setapak maju mendekat dengan jalan memutar untuk tiba di sebelah kiri. Kibaka, melakukan serangan pertama. Kakinya menendang dan kaki itu mencuat dengan cepat, dengan tumit menyambar dan menghantam ke arah lambung Kibaka. Yang diserang tidak menjadi gugup, melainkan menarik sikunya ke belakang melindungi lambung dan menangkis tumit kaki. Lawan buk kaki itu ditarik kembali dan ketubuh gagah kulung sudah membalik, Kedua lutut ditekuk dan dari bawah, tangannya menyambar ke atas, yang kiri mencengkerah marah perut, yang kanan menampar ke arah dada. Gerakannya indah dan cepat, juga amat berbahaya karena kedua serangan itu dilakukan dengan dua tangan yang dipenuhi ajihasta jingga. Namun, Kibaka dengan tenangnya meloncat ke belakang sehingga serangan itu gagal sama sekali. Gagak Ulung lalu mengeluarkan suara parau seperti suara gagak marah dan tubuhnya menyambar-nyambar dengan cepatnya bagai seekor burung gagak. Kelaparan memperebutkan bangkel nilah Aji Gagak Rodra, semacam ilmu pencak silat dari golongan sesat yang dipelajari gagak Ulung di pesisir Kidul. Gerakannya kacau balau akan tetapi justru kekacauan ini yang membuat lawan menjadi bingung, disertai teriakan-teriakan parau dan empat buah kaki dan tangannya menyerang dari berbagai jurusan. Dihujani serangan seperti itu, Kibaka juga cepat memainkan Aji Bajra Demta yang ampuh, disertai Aji Wandiro King King yang membuat tubuhnya kokoh kuat. Setiap kali dia menangkis, nampak tubuh gagak Ulung terpental. Orang ini kaget bukan main. Dia menambah tenaganya dan memancing dengan cengkeraman ke arah kepala. Kibaka tidak memperdulikan pancingan ini, melainkan menyambut dengan tangkisannya. Dua tangan bertemu di udara, keduanya sama-sama mengerahkan Aji Kesaktian. Duk tubuh gagak Ulung tergetar hebat dan dia pun terdorong ke belakang, kedua kakinya terasa kehilangan kekuatan dan tanpa dapat dicegah lagi dia pun jatuh berlutut. Marahlah gagak Ulung. Dia mengeluarkan suara pekek nyaring dan kini tubuhnya meloncat ke atas lalu, ia menyerang dengan ilmu silatuan Oro Seti yang membuat tubuhnya berkelebatan cepat sekali. Kibaka terkejut dan berusaha mengimbangi kecepatan lawan. Namun, dia kalah cepat dan biarpun dia sudah berusaha untuk mengelak, menangkis dan membalas, tetap saja dua kali dia terkena tamparan tangan lawan, sekali pada pundaknya dan sekali lagi pada dadanya. Dia terhuyung dan merasa betapa dadanya nyeri, napasnya agak sesak, akan tetapi dengan pengerahan Aji Sari Patala, kekuatannya pulih kembali dan diakini bersikap hati, hati sekali. Dia tahu bahwa ilmu silat yang dimainkan lawan ini cepat bukan main, sukar sekali diduga kemana perkembangannya. Oleh karena itu, dia pun tidak banyak bergerak, melainkan berdiri dengan tenang namun penuh kewaspadaan dan setiap kali nampak bayangan lawan berkelebat dan tangan atau kaki lawan mencuat dalam serangan kilat, dia lalu menyambut dengan dorongan bajera denta yang amat dasyat. Akal ini berhasil baik sekali. Karena pada suatu ketika, sambutannya sedemikian dasyatnya sehingga tubuh gagakulung terlempar keluar sanggar pamujan dan dia terbanting jatuh. Mukanya pucat sekali, napasnya memburu dan biarpun dia tidak terluka seperti halnya kisar dulu, namun jagoan ke diri ini maklum bahwa kalau dilanjutkan, dan kalau lawannya menghendaki, dia dapat menghadapi bahaya maut. Bukan main tiba-tiba terdengar pujian suara halus. Kibaka sungguh seorang pria yang jantan dan gagah perkasa, ganteng dan menarik. Agaknya seperti Andika inilah penjelmaan raden gatut kaca dari peringga dani. Kibaka mengangkat muka memandang wanita itu memang cantik, bukan kecantikan karena pulasan, melainkan memang pada dasarnya cantik dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Rambut itu seperti mahkota saja, ikal mayang dan hitam lebat, panjang terurai, sebagian menutupi bukit dada yang membusung padat, sebagian menutupi leher yang kulitnya halus kuning dan mulus, dengan anak rambut berikal di pelipis, sinom halus melingkar-lingkar di dahi, kacau dan tidak tersisir, namun sungguh menambah daya tarik yang menggetarkan jantung setiap orang pria. Wajahnya manis sekali, terutama pada metu dan mulutnya. Sepasang metu itu demikian jeli, demikian jernih, demikian tajam lirikannya dengan dua ujung metu yang meruncing ke atas, metu penuh gairah dan penuh tantangan, seperti yang tampak pada metu wanita yang memang memiliki kehangatan dan gairah membara sejak dewasa. Lalu mulut itu, bibir itu demikian hidup, seolah-olah memiliki nyawa tersendiri, seperti sepasang ulat yang dapat bergerak-gerak menantang, sepasang bibir itu seolah dicipta untuk bercumbu, menjadikan madu asmara yang manis memabukan, bibir yang merah membasah, bergetar dan bergerak penuh undangan, kadang terbuka memperlihatkan kilatan gigi yang rata dan putih bersih, dan kadang pula cukup lebar memperlihatkan rongga mulut yang merah penuh rahasia, dan ujung sebuah lidah yang merah jambon, yang menjilat-jilat tepian bibir dengan jilatan memikat. Seorang perempuan yang cantik, genit kewes, lewes membuat gemas dalam usia yang jesukar diduga berapa, seperti tiga puluhan tahun lebih, perempuan yang matang segala galanya, yang menjanjikan segala galanya yang dapat diharapkan seorang laki-laki. Nidedeh Sawitri, kata Ki Baka dan dia menahan nafas untuk melawan pengaruh yang memancar keluar dari diri wanita itu yang mengusik hatinya dan mulai membakar gairah kelakiannya. Diam-diam dia terkejut dan maklum bahwa ini bukan sewajarnya. Sudah lama dia dapat menidurkan naga gairah kelakiannya, akan tetapi mengapa kini tiba-tiba saja naga itu bergerak menggeliat hendak bangun. Memang Nidedeh Sawitri ini cantik akan tetapi dia sudah sering melihat wanita, yang lebih cantik lagi sebelumnya tanpa terpengaruh sedikit pun juga. Dan melihat betapa keling matu dan senyum itu memang tidak sewajarnya. Tahulah dia bahwa tentu wanita ini seorang ahli yang memiliki semacam aji-asehan, yaitu ilmu untuk memikat hati melalui kekuatan yang tidak wajar. Hai, hik, Andika memang seorang satya yang pandai mengingat wanita, kibaka. Baru jumpa satu kali saja, engkau masih ingat kepadaku, masih ingat pula akan namaku, kata wanita itu dan kini selagi bicara, tubuhnya ikut pula bicara. Tubuh yang padat dan matang, dengan lekuk lengkung sempurna, terutama bagian dada dan pinggulnya sungguh mengandung daya tarik yang amat kuat, pinggang yang ramping itu seolah-olah dapat digerakkan bagaikan tubuh seekor ular saja, melilit-lilit. Leher, pundak dan pinggul itu seperti tiga bagian yang disambung dengan penyambung yang lentur. Nih di desa Witri, aku yakin bahwa kedatangan Andika ini bukan sekedar hendak memuji-mujiku. Katakan saja dengan singkat, apa keperluanmu datang berkunjung? Untunglah. Bahwa selain Andika, masih ada banyak orang lain yang malam ini berkunjung kepadaku, karena andai kata tidak ada mereka dan hanya Andika seorang yang datang, hik, hik, kalau aku sendiri yang datang, jadi berduaan saja denganmu, bukan begitu? Ayih, tentu akan asik sekali, kibaka. Dan, em-em-em, engkau memang menarik sekali, jantan dan di dalam hatiku seperti ada api yang membakar, mendatangkan kehangatan yang panas melihat dirimu, ucapan yang dikeluarkan dengan gaya yang khas, dengan suara khas berlagu daerah parah yang an, sungguh merdu merayu dan memikat hati. Bukan demikian maksudku, nih di desa Witri. Andika pun tentu tahu bahwa kalau demikian keadaannya, aku tidak akan berani menerimamu. Nah, katakanlah, apakah Handika ini datang dengan suatu maksud tertenti? Kelirukah dugaanku kalau Handika datang untuk merampas tombak pusak kaki ageng tejanir? Malah pula kembali wanita itu tertawa, sekali ini mulutnya terbuka lebih lebar sehingga nampak jelas deretan giginya, rongga mulutnya dan lidahnya. Sambil tertawa itu, nih di desa Witri mengerahkan aji kesaktiannya, aji pengasihan yang disebut aji asmoro limut. Ada pancaran aneh dari dalam dirinya, yang membuat jantung pria berdebar penuh pesona dan ia nampak selain cantik manis juga baik hati sekali, namun, diam-diam kibaka telah mengerahkan kekuatan hatinya untuk menolak pengaruh itu dan ketika wanita itu tertawa dengan mulut terbuka agak lebar, ia melihat kekejaman tersembunyi di balik mulut yang terbuka itu, seperti mulut seekor ular yang siap untuk mencaplok mangsanya dan dia pun bergidik. Perempuan ini sungguh jauh lebih berbahaya daripada dua orang yang tadi menyerangnya. Kibaka, ucapanmu memang benar sekali, seorang wanita adalah mahluk lemah yang perlu sekali dilindungi, bukan? Oleh karena aku sungguh amat membutuhkan terjanir malah untuk menjadi pelindungku. Engkau tahu di dunia ini banyak sekali manusia jahat, aku sebagai wanita lemah, membutuhkan pusaka itu untuk menyelamatkan diri. Dan aku percaya, seorang laki-laki jantan perkasa seperti Andika tentu akan selalu mengalah terhadap wanita lemah dan siap melindunginya kibaka, serahkanlah kia geng tejanir malah kepadaku, dan selama hidupnya, nih dedesawitri tidak akan melupakan kibakahem, Andika segolongan dengan mereka biarpun perempuan, Andika memiliki kepandayan tinggi, cukup untuk berjaga memelah diri, bahkan sisanya terlampau banyak untuk Andika pergunakan menyebar malah petaka kepada orang lain. Kia geng tejanir malah juga tidak jodoh dengan Andika, dedesawitri, dan karena pusaka itu tidak berada padaku, maka aku pun tidak dapat menyerahkannya kepadamu, senyum lebar yang menghias wajah hayu itu perlahan-lahan berubah. Mula-mula kelihatan wajah itu penuh keraguan dan keheranan, agaknya wanita itu merasa heran dan penasayan bagaimana ilmunya yang biasanya amat ampuh, yaitu Aji Asmoro Limut, kini tidak mempan agaknya terhadap kibakah. Buktinya, pria itu tidak kelihatan tertarik, bahkan tidak kelihatan menurut atau memenuhi permintaannya. Senyum itu makin menghilang seperti awan tipis terbawa angin dan alis yang hitam kecil melengkung itu mulai berkerut sepasang metu yang tadinya jeli dan ramah itu kini nampak mencoyong penuh kemarahan mulut yang tadinya tersenyum berubah cemberut. Kibakah, apakah hengkah sudah bosan hidup dan memilih mati daripada menyerahkan pusaka itu kepadaku bentak wanita itu marah? Tidak ada manusia yang berhak memilih mati atau hidup, nih di desa witri, namun didapat memilih antara jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Dan aku memilih kebenaran. Keparat, kalau begitu akulah yang akan membunuhmu dan mengirim nyawamu ke neraka jahannam bentak wanita itu dan ia pun sudah menggerakkan kakinya dan tubuhnya sudah berkelebat ke depan kibaka dengan gerakan yang amat cepat seperti burung terbang saja. Wanita itu kini menggerakkan kedua lengannya, saling bersilang naik turun dan kedua tangannya dibuka, jari-jari ditegangkan dan terdengarlah suara mendesis dan dari kuku-ku sepuluh jarinya yang panjang merunting itu keluarlah wat hitam dengan bau yang amis. Itulah Aji Sarpa Kenaka yang amat mengerikan karena setiap kuku jari tangan itu mengandung kekuatan dasyat dan racun yang amat berbahaya. Jangankan sampai tergurat atau tergores sehingga kulit terluka berdarah, yang tentu akan membuat lawan tewas seketika seperti dipagut tular kobra, bahkan baru tercium saja bau amis itu sudah cukup memuat lawan menjadi pening kepala dan sukar untuk melakukan perlawanan. Selain Aji Sarpa Kenaka yang amat jahat ini, juga Nidideh Sawitri menguasai pencak ilat parah yang an yang gerakannya cepat dan tangkas. Setelah semua tenaga Aji Sarpa Kenaka terkumpul di kedua tangannya dan berpusat di kuku jari tangan, wanita itu mulai menyerang dengan kedua tangan mencakar-cakar, seperti seekor harimau menyerang. Gerakannya cepat sekali, dan serangannya bertubi-tubi. Kibaka maklum akan kehebatan ilmu wanita ini, maka dia pun tidak berani memandang rendah. Begitu lawan mengerahkan Aji Sarpa Kenaka, dia sudah menahan napas dan mengerahkan kekuatan batinnya untuk melindungi diri dari hawa beracun, dan ketika Nidideh Sawitri menyerang, dia pun cepat meloncat ke samping, mengelak. Nidideh Sawitri menyerang terus, mengejar kemanapun lawan melompat untuk menghindarkan diri dan semakin lama, serangannya menjadi semakin gencar, makin cepat dan kuat bagaikan gelombang lautan. Namun, kini Kibaka tidak hanya mengelak saja, melainkan juga menangkis. Kedua lengannya sudah terlindung oleh tenaga sakti Aji Saripatala, inti bumi, dan dengan bajeradenta dia berani pula menangkis dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat seru antara kedua orang sakti itu. Tepat seperti yang sudah diduganya, wanita ini memang hebat dan sakti, jauh lebih tangguh dibandingkan dua orang lawan sebelumnya. Plakel ketika Kibaka menangkis dengan kuatnya sehingga tubuh lawan agak terhuyung ke belakang, tiba-tiba Kibaka merasa betapa kulit lengan kirinya gatal-gatal. Dia cepat melihat dan terkejutlah dia karena ada tanda merah jingga pada kulit lengan kirinya. Teringatlah dia akan perkelahiannya melawan gagak ulung tadi. Jelaslah bahwa tanda merah jingga ini merupakan bekas tapak tangan gagak ulung yang menggunakan Aji Hasta jingga tadi. Kiranya, biarpun dia keluar sebagai pemenang, ada bekas tangan beracun itu pada kulit lengan kirinya dan sekarang baru terasa setelah berkali-kali dia beradu tenaga dengan ni di desa witri. Selaka, kelungnya dalam hati. Pengaruh racun itu amat berbahaya, kalau dia tidak cepat mengobatinya dengan jalan mengatur pernafasan. Akan tetapi pada saat itu, tidak mungkin dia mengobati luka beracun itu. Ni di desa witri sudah menyerang lagi. Si uut, uut, dua kali cekaran lewat dekat lehernya, membuat Kibaka cepat mencurahkan perhatiannya. Kalau dia lengah dan terkena goresan kuku beracun itu akan celakalah dia. Agaknya, gagak ulung juga tahu akan kebingungan Kibaka. Tiba-tiba dia meloncat ke dalam sanggar pamujan yang kini menjadi gelanggang perkelahian itu dan dia tertawa. Hahaha, ni dedeh sawitri yang manis, yang jelita, mari ku bantu merobohkan Kibaka yang sombong ini dan dia pun sudah menerjang dan mengeroyok Kibaka yang terpaksa harus meloncat pula ke samping. Cih, laki-laki tak bermalu. Siapa sih yang ingin kabantuni dedeh sawitri membentak, akan tetapi gagak ulung hanya tertawa dan melanjutkan pengeroyokannya. Pada saat itu Kisar Dulo juga meloncat masuk dan ikut pula mengeroyok tanpa banyak cakap lagi. Muncul pula tiga orang lain yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Mereka adalah tiga orang yang bersenjatakan klurit, yaitu ahret Madura panjang. Melengkung. Melihat kumis mereka, pakaian mereka yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Madura, kemudian senjata klurit mereka, kibaka maklum siapakah tiga orang itu. Tentulah jagoan, jagoan Madura yang terkenal dengan julukan mereka, yaitu klurit lemah abang. Kelurit lemah abang ini nama sebuah perkumpulan atau gerombolan yang pernah menjagoi di pantai Madura, kemudian mereka itu ikut terpukul ketika pasukan singasari menyerbu ke Madura dan menaklukan pulau itu. Dikeroyok oleh enam orang yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi itu, kibaka yang sudah terluka oleh ajai hasta jingga, menjadi repot juga. Apalagi tiga orang jagoan Madura itu adalah pimpinan gerombolan klurit lemah abang. Permainan senjata klurit mereka berbahaya sekali dan nampaklah tiga sinar putih bergulung, gulung, bagaikan tiga ekor ular yang menyambar, nyambar. Namun, sedikit pun tidak ada perasaan gentar di dalam hati kibaka. Dia pantang mundur dan mengamuk, bagaikan sang gatut kaca mengamuk ketika dikeroyok oleh bala kurawi yang licik dan curang. Tubuhnya yang kokoh kuat itu bergerak ke sana sini menyambut serangan setiap orang pengeroyok, gelung ramibutnya terlepas sehingga rambut itu riap-riapan menambah kegagahannya seolah-olah setiap elai rambut ikut pula mengamuk membeli diri. Karena para pengeroyoknya bukan orang-orang lemah dan tingkat kepandayan merekih hanya sedikit di bawah tingkatnya, maka tentu saja kibaka tidak terhindar dari hantaman mereka. Bahu kiri dan paha kanannya berdarah, kulitnya robek oleh sabetan kluril, pundak kanannya juga nampak menghitam karena pukulan suling kisar dulu, dan yang amat mencemaskan hatinya adalah gorsan kecil pada punggungnya oleh kuku jari tangan Nidedeh Sawitri. Dia merasa betapa luka, luka itu mendatangkan kenyerian yang menyusup ke tulang, dan kepalanya mulai pening akibat luka beracun, gerakannya mulai kacau, namun tak sedikitpun keluhan pernah keluar dari mulutnya dan semangat perlawanannya tak pernah mengendur sedikitpun juga. Bagaimanapun juga, keadaan kibaka sudah gawat sekali. Agaknya, tidak lama lagi dia tentu akan roboh juga. Berulang kali para pengeroyuknya membujuknya agar menyerahkan tombak pusaka itu, namun dia tidak pernah menjawab dengan kata-kata, melainkan menjawab bujukan mereka dengan pukulan dan tendangan. Pada saat itu, terdengarlah suara orang bertembang mocopat. Tembangnya sekar pangkur dan biarpun suara itu lirih namun kata itanya jelas terdengar semua orang yang sedang berkelahi itu. Kalian menyukai baju perang dan membawa senjata terhunus, padahal semua itu mengalangi kebenaran dan membangkitkan hawa nafsu, kalau dibiarkan berlarut, larut akan menjadi penghalang yang merepotkan. Rangsangan panca indera sepenuhnya menguasai diri pribadi, menjadi penghalang yang menggagalkan, menyusup ke dalam batin sanubari, mempengaruhi keperibadian memikat diri melenyapkan kewaspadaan, bagaikan orang nonton wayang, tembang itu biasa saja dan sederhana, namun semua orang terkejut karena suara yang lirih dan lembut itu seolah-olah mempunyai daya sedot yang menghisap tenaga sakti yang mereka kerahkan dalam perkelahian itu, membuat mereka semua merasa lemas seolah-olah semua tenaga mereka habis dan barulah mereka masing-masing menyadari betapa lelah dan lemasnya tubuh mereka akibat perkelahian itu. Dengan sendirinya mereka menghentikan serangan, menarik nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan tenaga dan menghilangkan kelelahan dan pada saat itu, kibaka yang sudah lelah dan pening, terhuyung dan dia tentu akan roboh kalau saja pada saat itu tidak ada sebuah tangan yang menangkap lengannya. Kibaka mengangkat muka, melihat bahwa yang menangkap lengannya adalah seorang kakek tua renta yang memakai kain pengikat kepala berwarna putih, juga mukanya putih seperti muka mayat penuh keripu tanda usia tua dengan rambut, jenggot dan kumis yang sudah berwarna kelabu. Marilah, kaki, kita pergi dari sini. Bisik kakek itu sambil menarik lengan kibaka, diajak pergi dari dalam sanggar pamujan yang sudah menjadi gelanggang yuda itu. Biarpur, kepalanya pening dan tubuhnya lelah, kibak membuat gerakan menolak terhadap ajakan kakek yang tidak dikenalnya itu. Aku tidak takut mati, kakek itu tertawa tanpa membuka mulut, terawa di dalam mulutnya dan matanya bersinar-sinar walaupun mukanya. Masih seperti mayat. Tidak takut mati bukan berarti bunuh diri, karena bunuh diri berarti takut hidup. Kalau tidak takut mati kenapa takut hidup biarpun pening, kibaka tercengang mendengar ucapan itu. Dia mencoba untuk membelalakan mata memandang kakek itu, akan tetapi pandang matanya kabur dan dia menurut saja ketika kakek itu menarik lengannya dan diajak pergi dari situ dengan langkah satu-satu, sama sekali tidak tergesa-gesa. Bahkan terdengar pula dia rengeng-rengeng, bersenandung, dengan tembangnya, menuntun kibaka pada lengannya seperti orang menuntun ekor domba. Kisar dulu, gagak ulung, nidideh sawitri dan tiga orang ketua klurit lemah abang yang tadinya mengatur pernafasan, tiba-tiba sadar ketika melihat kibaka digandeng pergi seorang kakek tua renta bermuka mayat yang tadi muncul setelah menembang. Tentu saja mereka terkejut sekali. Hei! Berhenti bentak kisar dulu. Siapa Andika? Mau kau bawa ke mana kibaka gagak ulung juga membentak dan loncat mengejar. Kibaka itu harus diserahkan kepada kuni dedeh sawitri juga berseru, dan tiga orang Madura, ketua klurit lemah abang, juga cepat melakukan pengejaran. Kakek itu tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuhnya, melindungi kibaka dan menghadapi enam orang itu. Kalian ini bocah-bocah tak tahu diri. Hayo pergi semua dan jangan ganggu aku akan. Tetapi, enam orang jagoan itu tidak mengenal kakek ini, maka mereka memandang rendah. Mereka harus membunuh dulu kakek ini, baru menangkap kibaka dan memaksanya menyerahkan tombak pusaka. Seperti di komando saja, enam orang itu lalu menerjang kakek itu. Tiga batang kolurit menyambar, sebatang suling hitam meluncur, kuku berbisani dedeh sawitri juga mencakar dan pukulan beracun hasta jingga dari tangan gagak ulung menghantam pula. Kakek itu kembali tertawa tanpa menggerakkan mulutnya dan kedua tangannya mendorong ke depan seperti hendak menolak semua serangan yang ditujukan kepadanya itu. Enam orang itu tiba-tiba merasa seolah-olah ada angin badai menyambut mereka. Mereka mengerahkan tenaga untuk melawan, namun semua tenaga mereka itu membalik dan mereka pun seperti daun-daun jati yang kering dan patah dari tangkainya, melayang-layang dan terhuyung, huyung ke belakang, dan kemudian roboh karena merasa kaki mereka seperti kehilangan tenaga sama sekali. Dapat dibayangkan betapa kagetnya enam orang sakti itu dan mereka hanya dapat memandang kakek yang masih terus melangkah satu-satu sambil menggandeng lengan kibaka, meninggalkan mereka yang kini tidak lagi berani bergerak dan juga belum mampu bergerak mengejar, baru setelah lama kakek dan kibaka itu lenyap di telan kegelapan malam menjelang fajar, mereka bangkit dan menyumpah-nyumpah, kemudian mereka berenam, ditambah dengan anak buah mereka yang jumlahnya semua tak kurang dari 30 orang, mulai mencari-cari di rumah kibaka. Mereka merobohkan rumah itu, mengobrak, abrik segala yang ada, bahkan ada yang mencangkuli tanah sekitar tempat di mana rumah itu tadi berdiri. Usaha mereka dilanjutkan sampai matahari naik tinggi. Tempat itu porak-poranda rumah itu sudah roboh dan hancur, dan tanahnya menjadi seperti tegalan yang baru saja dicangkul dan diluku untuk segera ditanami. Akhirnya, setelah gagal menemukan benda yang mereka cari, yaitu tombak pusaka tejanir mala, mereka pun pergi berpencaran meninggalkan ujung dusun yang sunyi itu biarpun dia berada dalam keadaan setengah adar, namun kibaka masih dapat melihat betapa kakek yang menolongnya. Itu sekali dorong saja dapat membuat enam orang tokoh sesat itu mundur terhuyung dan tidak berani mengejar mereka ketika kakek itu menggandeng dan menariknya pergi meninggalkan para datuk golongan hitam itu. Dalam keadaan setengah pingsan karena luka-luka yang didertanya kini terasa semakin nyeri, bahkan menyesakan dada, kibaka merasakan bahwa dia diajak memasuki sebuah hutan tak jauh dari pondoknya, kemudian kakek tua renta yang mukanya seperti mayat itu berhenti. Eladalah! Aku sudah pikun, hal yang teramat penting ku rupakan. Kakibaka, mereka itu orang-orang yang nekat dan takkan berhenti mencari sebelum menemukan tejanir mala. Sungguh berbahaya kalau meninggalkan pusaka itu di sana, sebaiknya kalau kau bawa serta. Ketika berhenti, kibaka sudah duduk bersilah kembali dan mengatur pernafasan untuk melawan rasa nyari yang menghentak-hentak dalam tubuhnya. Sudah kusimpan baik-baik, ah, Andika tidak mengenal betul siapa maka. Dimanapun kau sembunyikan, tentu akan dapat mereka temukan, kecuali kalau bawa serta. Katakan di mana, aku akan mengambilnya agar pusaka itu berada terus di tanganmu, kibaka masih pening, namun dia dapat menangkap kebenaran ucapan itu, maka tanpa sadar bahwa dia melanggar keputusan hatinya sendiri untuk tidak membuka rahasia penyimpan pusaka itu kepada siapapun juga selain pada nur seta, kini dia berkata lirih, di puncak pohon aren kembar di kebon belakang pondok, tunggu, akan keselamatkan pusaka itu dan serahkan kepadamu sekali berkelebat kakek itu pun lenyap dari depan kibaka yang tak merasa heran lagi menyaksikan kesaktian penolongnya itu. Dia melanjutkan usahanya mengumpulkan hawa murni untuk melawan rasa nyeri akibat luka, lukanya yang beracun. Tombak itu, setelah dia lepaskan gagangnya, disimpannya di antara tangkai daun aren, takkan ada yang menyangkanya, dan hanya kepada nur setara hasya itu dia beritahukan ketika dia menyuruh nur seta pergi betapa ke guha kantong bolong di pantai segara kidul. Dengan kesaktiannya yang tinggi, kakek tua renta itu dapat menemukan tombak pusaka kia geng terjanir mala, terselip di puncak satu di antara dua batang pohon aren, biarpun tak jauh dari situ dia melihat kawanan gerombolan liar itu masih sibuk mencari, cari, mencangkuli kebon bahkan merobohkan pondok tempat tinggal kibaka. Di dalam hatinya, kakek itu menertawakan mereka dan bagaikan setan saja dia sudah berkelebat lenyap dan kembali ke dalam hutan di mana dia meninggalkan kibaka. Kibaka membuka matu ketika dia mendengar suara kakek itu tertawa kecil. Dibukanya matanya dan diangkatnya kepalanya memandang. Seorang kakek yang wajahnya amat mengerikan, pucat seperti mayat kering keriput, dan biarpun ada suara ketawa kecil keluar dari mulutnya, namun mulut itu sendiri tak bergerak sama sekali. Dia mengingat-ingat namun tidak pernah dia melihat atau mendengar akan tokoh sakti seperti kakek ini. Heh, heh, sudah kudapatkan. Ini bukan pusaka itu kata kakek sambil mencabut keluar sebuah tombak yang warnanya putih seperti perak dan menyerahkannya kepada kibaka. Kibaka menerimanya. Sekali pandang saja ia mengenal pusaka itu dan dia pun mengangguk, lalu meletakkan pusaka tanpa gagang yang telanjang itu ke atas batu di sebelahnya. Benar sekali, kan jengpaman. Paduka telah menyelamatkan nyawa saya, bahkan sudah menyelamatkan pula kita janir malah. Saya hanya dapat mengaturkan terima kasih dengan semahan semoga yang maha agung saja yang akan membalas budi paduka itu dengan berkah yang berlimpahan. Selain itu, saya mohon bertanya, siapakah gerangan paduka yang sakti mandraguna ini? Kembali muka mayat itu tertawa tanpa menggerakkan mulut. Heh, 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 tentang nama itu mudah, kibaka, akan tetapi yang lebih penting sekarang adalah memeriksa luka-lukamu dan mengobatinya. Biarkan aku memeriksa tubuhmu, kaki, kakek itu memeriksa dan memang kibaka menderita luka-luka yang cukup parah dan berbahaya. Selain tubuhnya memar-memar, juga luka, luka yang mengeluarkan darah. Namun, kulit daging itu tidaklah sehebat dua luka yang dideritanya sebagai akibat pukulan bekas tangan hasta jingga dari gagak ulung, dan goresan kuku serpa kenaka dari ni dedeh sawitri. Dan luka inilah yang dapat mencabutnya waki baka kalau tidak cepat diobatinya. Hang Wilaheng. Pukulan tangan darah dan kuku ular ini berbahaya sekali, ki harus ditenyahkan hawanya yang beracun di dalam tubuhmu sekarang juga, kalau tidak, terlambat sehari saja, nyawamu tidak akan tertolong lagi, kaki, mendengar ini, ki baka bersikap tenang saja. Dia seorang laki, laki sejati, seorang jantan yang tidak gentar mendengar ancaman kematian sebagai akibat dari perjuangan menentang gerombolan jahat. Akan tetapi dia pun maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek sakti yang agaknya akan mampu mengobatinya maka dia pun memberi hormat dengan sembah. Tiada lain saya hanya menyerahkan kepada paduka, kan jengpaman, kalau paduka berkenan mengobati dan menyembuhkan saya tentu usia saya tidak akan berhenti sampai di sini saja, heh beheh, engka seorang satria yang berhati baja, kaki baka baiklah, aku akan mencoba untuk mengusir hawa beracun dari tubuhmu, Akan tetapi untuk itu aku harus menyerangmu dan hawa seranganku itulah yang akan mengusir hawa beracun kedua pukulan penjahat itu. Silakan, paman, kata ki baka dengan tabah. Kakek itu kini menyilangkan kedua lengannya, dengan tangan terbuka, kedua lengan itu bergetar dan perlahan-lahan dia berjalan mengitari ki baka, berhenti di belakang pendekar itu. Kemudian, dia memukulkan kedua telapak tangannya ke arah punggung ki baka sambil mengeluarkan suara melengking. Kedua tangan kakek itu menghantam punggung dan ki baka seketika merasa seolah-olah tubuhnya disambar petir, dimasuki hawa panas yang membuatnya hampir tidak tahan. Pandang matanya berkunang dan biarpun dia sudah memejamkan kedua mata, namun tetap saja bumi seakan berputaran, dia hanya mendengar suara kekeh kakek itu dan perlahan-lahan, hawa panas yang menyusup ke dalam tubuhnya itu makin berkurang dan akhirnya lenyap. Hehehe, bekas pukulan hasta jingga dan kuku serpa kenaka itu telah lenyap, kaki, jiwamu telah diselamatkan, ki baka melihat ke arah bekas pukulan kedua orang lawan tangguh tadi dan hatinya girang karena memang benar bahwa bekas tangan merah itu sudah lenyap Dan ketika dia merabah ke arah bekas gorsan kuku serpa kenaka, bekasnya juga telah lenyap dan rasa gatal-gatal dan nyeri dari kedua pukulan beracun itu pun tak terasa lagi Dengan girang dia pun menyembah ke arah kakek itu Kembali paduka telah menolong saya, Kanjeng Paman Sungguh besar budi yang paduka limpahkan kepada saya Hehehe, tidak ada budi dan dendam di dunia ini, kulup Budi dan dendam hanyalah permainan perasaan orang, orang tolol Ki baka kagum dan tentu saja dia mengerti dan mengangguk-angguk Kemayang ada hanyalah jual-beli untuk ngerugi Hehehe, ki baka terkejut bukan main, terbelalak memandang kepada kakek itu Apa, apa maksud Kanjeng Paman kakek itu mengambil tombak pusaka ageng terjanir malah dari atas batu, mengamatinya dan menciumnya penuh kagum, lalu menyelipkan tombak itu diikat pinggang di balik jubahnya Maksudku? Sudah jelas Tombak pusaka ini untuk aku, hehehe kakek itu lalu membalikan tubuhnya hendak pergi Hehehe, nanti dulu ki baka membentak dan dia pun meloncat untuk mengejar Akan tetapi dia mengeluh dan terjungkal roboh ke atas tanah karena begitu dia mengerahkan tenaga dan meloncat Perutnya seperti dicengkeram dari sebelah dalam, membuat napasnya sesak dan perutnya nyeri bukan main Kakek itu berhenti melangkah, lalu membalik dan mencertawakan ki baka tertawa tanpa menggerakan bibirnya Lalu berkata tanpa menggerakan mulutnya pula Hahaha hehehe, ki baka Racun pukulan hasta jingga dan kuku serpa kenaka memang telah lenyap, digantikan oleh hawa racun pukulanku Engkau tidak akan mati oleh hawa itu asal saja engkau tidak mengerahkan tenaga dalammu Jadilah orang biasa saja, berani dan jangan lagi memikirkan tejanir malah yang sudah berada di tanganku Hehehe bukan main kagetnya hati ki baka mendengar ini Wajahnya pucat sekali Dia telah tertipu Kakek ini, yang memang benar menyelamatkannya ternyata adalah seorang yang juga ingin merampas tombak pusaka, dengan keri yang licik dan curang sekali Engkau, engkau siapakah tanyanya, sepasang matanya mencoba untuk memandang penuh selidik, seolah hendak menyingkap rahasia orang itu, dibalik wajahnya yang seperti wajah mayat Aku? Hehehe, aku adalah Sengwiku Bayunirada Setelah berkata demikian kembali dia membalikan tubuh hendak pergi Ki baka sekali lagi mengerahkan tenaga untuk mengejar dan merampas kembali pusaka itu Akan tetapi makin keras dia mengerahkan tenaga, semakin keras pula dia terbanting sampai setengah pingsan Lapat-lapat dia mendengar suara ketawa kakek itu Hehehe, pukulanku itu ku namakan Aji Margaparastra Kalau tadi ku kerahkan semua ajiku, tentu engkau sudah mampus Akan tetapi, aku membatasi tenagaku dan hanya membuat engkau menjadi seorang tapadaksa Hahaha, ene kau menjadi tapadaksa dan engkau akan hidup sampai hari tua Asal saja jangan mengerahkan tenaga saktimu Ki baka, engkau menjadi orang biasa agar engkau tidak usah lagi mencari aku untuk merampas kembali Ki ageng pejanir malah yang sudah berada di tanganku Suara itu makin sayut dan akhirnya menghilang bersama orangnya Ki baka duduk bersila, termenung Dia memang hidup, akan tetapi berada di bawah tekanan Aji Margaparastra, jalan maut Sehingga dia tak berdaya, menjadi manusia lemah Dan tombak pusaka itu tetap berada tangan seorang yang amat sakti Kalau saja kakek itu seorang baik-baik hatinya tidak akan sekhawatir ini Akan tetapi kakek yang mengaku bernama Wikubayunirada itu Dia sanksikan kebaikannya, penuh rahasia dan caranya mendapatkan tombak pusaka itu pun bukan suatu care yang jantan Lemaslah Ki baka dan dia pun terkulai ingsan Hayo, mengaku saja di mana dia, bocah keparat itu Atau engkau juga ingin mampu seperti yang lain bentak gagak ulung Disusul sabetan ranting kayu yang sudah berlepotan darah itu ke punggung kakek dusun itu Tartartar kakek dusun itu menggeliat dan mengaduh punggungnya yang telanjang itu Punggung yang hanya kulit membungkus tulang, pecah-pecah berdarah Aduh, ampun, Gusti, hamba, tidak tahu keluhnya Dan mendengar ini gagak ulung menjadi semakin marah Dua kali dia mencambuk, dengan pengerahan tenaga dan kakek itu pun terkulai lemas Tak dapat bergerak lagi, tewas karena tulang punggungnya retak-retak Sekali tendang, mayat kakek itu terlempar ketumpukan mayat-mayat yang jumlahnya sudah belasan orang Mayat para penduduk dusun ketinting Kiranya, kalau para datuk sesat yang lain sudah meninggalkan dusun itu ketika gagal menemukan tombak pusaka Ada dua orang di antara mereka yang belum pergi Mereka adalah gagak ulung dan nidedeh sawitri Kedua orang ini memang saling tertarik dan setelah semua orang pergi Hanya tinggal mereka berdua di antara puing di bekas rumah kibaka mereka berdiri saling pandang Gagak ulung yang metuk keranjang itu tentu saja sejak tadi sudah terpikat Sebaliknya nidedeh sawitri juga memandang pria itu dengan sinar metu Tertarik, karena selain gagah dan tampan, juga datuk dari kediri itu memiliki ilmu kepandayan tinggi sehingga sempat mendebarkan jantungnya dan membangkitkan gairahnya Gagak ulung, kenapa engkau tidak pergi pula Minggat dari sini dan menggigit pelunjukmu karena kegagalan ini Nidedeh sawitri tersenyum mengejek Aih, nidedeh sawitri, engkau tentu mengenal aku Selagi ada metu yang begini indah mengerling tajam, mulut yang begitu indah tersenyum manis Bagaimana aku mampu bergerak pergi? Engkau telah mempesona hatiku nidedeh Bagaimana kalau kita Menjadi Sahabat Dan Saling menyenangkan? Ih, urusan gagal engkau ingat bersenang diri saja Wanita itu menjebilkan bibirnya yang merah basah, membuat gagak ulung menjadi gemas Kalau tidak ingat bahwa nidedeh sawitri amat berbahaya, tentu telah disergapnya tubuh itu dan digigitnya bibir yang menjebil itu Lalu, apakah kita harus burung? Kakek Jahanam itu sakti bukan main Dan pula, apa gunanya kibaka tanpa tombak pusakanya? Biarlah dia bersama kekek iblis itu mampus dimakan setan gagak ulung menyumpah-nyumpah Akan tetapi, nidedeh, jangan mengira bahwa gagak ulung orang bodoh Masih ada jalan bagi aku untuk mendapatkan tombak pusaka itu? Wah, benarkah? Bagaimana caranya nidedeh sawitri tertarik sekali dan otomatis kakinya melangkah dekat? Gagak ulung menggerakkan kedua tangan bertolak pinggang, dengan sikap kemenangan dan menjual mahal Wah, enaknya! Engkau yang enak dan senang kalau ku beritahu dan aku hanya mendatangkan seorang saingan berat saja ah Jangan begitu, gagak ulung Bukan engkau tadi mengatakan bahwa kita dapat menjadi sahabat? Beritahulah sayang, yang kasep, tampan, yang ganteng, gagak ulung tertawa Dia seorang perayu wanita dan kini ada wanita mencoba merayunya Aku tidak butuh rayuan, nidedeh sawitri Melainkan membutuhkan bukti bahwa engkau memang benar ingin bersahabat dengan aku Sepasang alis yang indah bentuknya itu berkerut Bukti yang bagaimana? Mulutmu itu Bibirmu amat manis Ingin aku mencium bibirmu sebagai tanda persahabatan Dan bahwa engkau benar ingin bersahabat dengan aku Nidedeh sawitri tersenyum, jantung bergelebar Baru kali ini dijumpai seorang pria yang selain berkepandaian tinggi, tampan, perayu dan jantan Sengaja ia tersenyum agak lebar memperlihatkan deretan gigi dan ujung lidahnya menjilat bibir atas Boleh, aku ingin merasakan bagaimana cuman seorang yang terkenal sebagai seorang penakluk wanita datuk dari dahak ini